Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan nama saya Adrian Pكرapabung Kas Dengan nomor versiang NAMM 2005 51 0085 Disini saya akan Memerastikan mengenai Penelitian saya Yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Disiplin Kerja Dan screenshot interviews Terhadap kinerja karyawan GMT Orwa Semarang, Solo Dengan dosen pengampu Dr. TRS Kasemari MMSI Latar belakang dalam suatu perusahaan atau organisasi manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting Dapat kita lihat adanya sumber daya manusia, suatu organisasi tidak dapat berjalan dengan baik Dan sumber daya manusia adalah harta yang berharga dan bermanfaat bagi organisasi Karena keberhasilan atau tidaknya dalam organisasi ditentukan oleh unsur kemanusiaan Yang kedua, menurut Lina 2014 kinerja suatu organisasi tergantung pada kinerja karyawan Namun atas dapat berperan dalam merencanakan dan melaksanakan mengendalikan suatu organisasi Dalam hal ini, atasan harus mempunyai peran yang sangat penting dalam usaha untuk memotivasi dan mengelola karyawannya Sehingga kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh faktor yaitu kepemimpinan Kepemimpinan adalah suatu pola perilaku yang konsisten Dan kita tunjukkan dan diketahui oleh pihak lain ketika kita berusaha mempengaruhi kegiatan-kegiatan orang lain Kemudian, terdapat disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan untuk manajer untuk mengubah suatu perlaku Serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang Yang mentaati semua peraturan-peraturan perusahaan norma-norma sosial yang berlaku Kemudian, lingkungan kerja adalah suatu yang di sekitar para pekerja Dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugasnya Yang berbebankan misalnya kebersihan, suhu udara, keamanan bekerja, peranan, dan lain-lainnya Selanjutnya, rumusan masalah Yang pertama, ada bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja mobil customer service pegawai CMTO Ruas Marang Solo Yang kedua, ada bagaimana disiplin kerja dapat berpengaruh terhadap NCS pegawai CMTO Ruas Marang Solo Yang ketiga, ada bagaimana lingkungan kerja dapat berpengaruh terhadap kinerja mobil customer service pegawai PT CMTO Ruas Marang Solo Selanjutnya, ada tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja Ada MCS pegawai PT CMTO Ruas Marang Solo Yang kedua, ada untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja MCS pegawai PT CMTO Ruas Marang Solo Yang ketiga, ada untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja MCS PT CMTO Ruas Marang Solo Selanjutnya, ada kerangka pikir yaitu hipotesis Ada H1, H2, H3 Yang pertama, ada H1 Kepemimpinan diduga berpengaruh terhadap kinerja karyawan Yang kedua, disiplin kerja diduga berpengaruh terhadap kinerja karyawan Yang ketiga, ada H3 Tingguan kerja diduga berpengaruh terhadap kinerja karyawan Selanjutnya, ada metode penelitian Yang pertama, ada jenis penelitian yaitu kuantitatif Yang kedua, populasi dan sampel Disini, populasi dan sampel pada penelitian ini berjumlah 44 karyawan di PT CMTO Ruas Marang Solo Yang ketiga, ada teknik pengambilan sampel Pengambilan sampel disini, saya menggunakan teknik sampling jenuh Selanjutnya, yang keempat, sumber data Data primer dengan teknik pengambilan data Dengan cara penyebaran kuesioner Pegawai aktif PT CMTO Ruas Marang Solo Ada uji instrumen terdiri dari uji validitas dan reabilitas Yang pertama, ada uji validitas Diketahui bahwa nilai KMO pada masing-masing variable lebih dari 0,5 Sehingga kecokupan sampel sudah terpenuhi dan layak Untuk dan analisis lebih lanjut Yang kedua, ada hasil uji reabilitas Menunjukkan bahwa semua variable memiliki nilai ground page alpha Lebih dari 0,70 Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variable adalah variable dan layak untuk ditentukan uji hipotesisnya Analisis regresi linear berganda Yang pertama, ada nilai koefisien Regensi variable kepemimpinan Sebesar 0,538 Hal ini menjelaskan bahwa jika variable kepemimpinan rendah dan tidak mendukung peningkatan kinerja karyawan Yang kedua, ada nilai koefisien Regensi variable disipin sebesar 1,185 Hal ini menjelaskan bahwa jika variable disipin kerja pada karyawan dapat dikatakan baik Maka dapat mendukung dalam peningkatan kinerja karyawan Selanjutnya, yang ketiga, ada nilai koefisiensi Regensi variable lingkungan kerja sebesar 0,151 Hal ini menjelaskan bahwa jika pada PT CMTO memiliki lingkungan kerja yang baik dan saling support Maka lingkungan kerja di PT CMTO dapat mendukung dalam peningkatan kinerja karyawan Selanjutnya, ada uji model Yang pertama, ada uji F Hasil menunjukkan bahwa nilai uji F sebesar 25.561 Dengan probabilitas signifikan sebesar 0,001 kurang dari 0,05 Maka variabel kepemimpinan, disipin kerja, dan lingkungan kerja secara bersama-sama mempengaruhi kinerja karyawan Yang kedua, ada koefisien determinasi Hasil menunjukkan nilai adjut R² yang diperoleh sebesar 0,631 Dalam hal ini, berarti 63,1% variasi-variabel kinerja karyawan Dijelaskan oleh variabel kepemimpinan, disiplin, dan lingkungan kerja sebagai mediasi terhadap kinerja karyawan Sedangkan sisanya 36,9% dijelaskan bahwa variabel lain seperti motivasi kerja, komitmen, organisasi, dan keterlibatan kerja Yang ketiga, ada uji T hasil menunjukkan nilai signifikan variabel kepemimpinan lebih kecil daripada nilai signifikan yang telah ditentukan Yaitu 0,023 lebih kecil daripada 0,05 Dengan hasil nilai hipotesis berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan MCS Mobile Customer Service PT. JMTO Ruas Marasolu Yang kedua, hasil nilai signifikan variabel disiplin kerja lebih kecil dari nilai signifikan yang telah ditentukan Yaitu 0,01 lebih kecil daripada 0,05 Dengan hasil ini dinyatakan diterima disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja MCS Mobile Customer Service PT. JMTO Ruas Marasolu Yang ketiga, nilai hasil signifikan variabel lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan lebih besar daripada nilai signifikan yang telah ditentukan Yaitu 0,185 lebih besar daripada 0,05 Dengan ini dinyatakan tidak diterima lingkungan kerja berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan MCS Mobile Customer Service PT. JMTO Ruas Marasolu Yang pertama, pembahasan dan kesimpulan Pada hasil pengujian IPTIS Kepemimpinan memberikan pengaruh signifikan antara kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa seorang pemimpin bisa memberikan contoh untuk karyawannya sehingga pesikis Atau untuk mendorong karyawannya untuk kewasanaan pelajaran tanpa merasa tertekan Selain ini memberikan contoh untuk karyawannya Seorang pemimpin yang baik juga mampu untuk menghormati karyawannya sehingga dapat Sehingga dengan adanya saling menghormati Maka hubungan antara pemimpin dan karyawan akan terjalin dengan baik Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu Yang menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Yang dilakukan oleh Work at Alt pada 2022 Selanjutnya, yang kedua adalah pengujian IPTIS Kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Sehingga disimpulkan terdapat disiplin kerja yang baik pada perusahaan Maka akan semakin baik dan akan meningkatkan kinerja karyawan Selain itu, untuk mempertahankan disiplin kerja yang baik Maka disiplin kerja yang optimal harus dilakukan bersama antara pemimpin dan karyawan Sehingga hasil dari penelitian terdahulu Menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Yang dilakukan oleh Badiarjo dan Tan Tahji Ningsih pada tahun 2014 Pembahasan dan kesimpulan pada variabel lingkungan kerja menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan Hasil tersebut dapat dilihat dari indikator lingkungan kerja Dimana karyawan MCS, mobil customer service PT. CMTO Ruas Marasolo Tidak keberatan salah satu dari indikator lingkungan kerja Tidak berpengaruh atau tidak dipenuhi didapatkan di perusahaan Hal ini tidak dapat akan mempengaruhi dari kinerja karyawan itu sendiri Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu Yang menyatakan bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan Yang dilakukan oleh Saputra et al. pada tahun 2023 dan Arianto pada tahun 2013 Luaran ini telah terbit di jurnal MSAG Management Studies Entrepreneurship Jurnal volume 5 nomor 1 tahun 2024 Sekian presentasi dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh